Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sentimen untuk vaksin covid ya, topiknya tentang vaksin covid jadi bagaimana sentimen masyarakat terhadap vaksin covid, proses vaksinasi, efek vaksin dan seterusnya jadi kita sudah mengumpulkan beberapa kata kunci kemarin ya mengumpulkan tweet berdasarkan beberapa kata kunci dan kita sudah mendapatkan sekitar 13 ribuan tweet yang terkait dengan kata kunci yang kita kumpulkan nah, saya akan buka satu saja contohnya, sebentar ya ini saya belum share screen ya, belum ya oke, sambil saya share screen, saya akan buka satu contoh oke, ini sekalian saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk memberikan label ya, di dalam data tweet kita sesuai dengan link yang sudah diberikan di grup telegram nanti silahkan ambil filenya atau download filenya dari link yang diberikan ya, jadi nanti membuat labelingnya di komputer masing-masing ya kalau lewat, mengisi lewat google drive nanti dikuatirkan formatnya jadi error nanti malah jadi menyusahkan, jadi mendingan download file excelnya ke dalam komputer masing-masing yang baru dilabel, nah ini contohnya satu file excel yang saya download ya, isinya ini adalah file cov12 ya ini ada sekitar, jadi kalau lihat nomornya yang bukan yang ini ya bukan nomor tapi lihat nomor cell di sini ya, ini mouse-nya kelihatan kali ya kelihatan ya, jadi lihat nomor cell di sini ya, jadi total data kita itu adalah masing-masing orang itu sekitar 3375 ya, 3375 ya, masingnya data-nya oke, nah jadi saya harapkan semuanya betul-betul membaca tweetnya dengan baik karena kalau nanti isinya asal-asalan pasti hasil TN-nya jelek gitu ya nah ini kenapa karakternya banyak yang aneh-aneh, ini mungkin antara karakter di twitter encodingnya beda sama yang di excel, jadi tidak apa, tidak usah di edit-edit, biarkan saja ya ini kemungkinan karakter potong ya, yang seperti ini ya Mba ini mungkin dia memotong tweet karena disambung dengan link ini gitu ya jadi untuk membaca lengkap isi tweetnya adalah masuk ke link ini gitu nah saya kira kalau kita tidak perlu membuka link ya tidak usah ya karena misalkan dari kata sampai ke pengotongan ini ya dari beberapa jumlah kata itu kita sudah bisa menilai apakah sentimennya berisi sentimen positif, negatif, atau netral ya terus yang harus kita lakukan adalah kita hanya mengisi di kolom B ini saja ini supaya cepat daripada membuat ini apa, membuat sistem itu kita butuh waktu juga makanya saya share saja dalam bentuk excel biar langsung mengisi di sini dan langsung prosesnya cepat gitu ya tidak usah perlu koneksi internet nah jadi nanti di sini ya kita isi dengan angka 1,2,3 kenapa 1,2,3 ini agar mudah posisi jari saja gitu ya jadi kalau 1 itu yang kiri kan, 2 itu tengah, 3 itu kanan kiri itu negatif, kanan positif, tengah netral jadi hafal aja posisi jarinya 1,2,3 jadi posisi jari kiri, jari tangan kiri di tombol 1,2,3 posisi jari kanan itu di tombol panah ke bawah jadi setelah diisi panah ke bawah jadi nanti kursornya akan pindah ke bawah contoh misalkan nih ya, saya bikin acak dulu ya misalkan nomor 1 nih, nilainya 2 itu kan panah ke bawah, langsung masuk nomor 2,3 ya, atau positif ini negatif misalnya, ini netral negatif lagi, negatif lagi, positif, netral gitu ya, kan cepet ya jadi, eh, tangan kita secara otomatis saja gitu kita tidak perlu tekan-tekan tombol mouse jadi kita bisa bekerja cepat ya oke nah, itu cara teknis untuk melakukan pengetikan isi label ya jadi tombol 1,2,3 dan panah ke bawah cukup tombol itu saja yang di tangan kita atau jari kita standby di sana ya jadi kalau positif berarti posisi kanan itu nomor 3 ya jadi di jari kita yang 3 itu kan kita ingat aja posisi kanan kiri sama tengah gitu ya kalau kiri negatif, kanan positif, tengah netral atau 1 negatif, 2 netral, 3 positif oke, jelas ya jadi isinya hanya 1,2,3 ya tombol 1,2,3 pilih di antara 3 oke, selanjutnya bagaimana cara menilai suatu itu berisi sentimen positif, negatif, atau netral jadi di sini kita tidak melihat yang pro dan kontra ya kalau pro itu positif, 2 itu misalnya netral, 3 itu kontra gitu ya bukan, R3 itu negatif atau net kontra kontra atau yang tidak mendukung gitu ya jadi di sini mungkin kita bagusnya menilai dari bahasanya ya dari bahasa jadi apakah bahasa yang digunakan itu positif atau bahasa yang digunakan negatif gitu ya kalau kita nanti topiknya tentang ini apa tentang apa ya maksudnya kalau topik kita tentang pendeteksian pro dan kontra nah itu bahasanya apapun asal dia pro kita ambil positif gitu kan bahasanya kasar kah atau bahasanya halus kah gitu ya atau bahasanya sopan yang penting dia pro sama isi tweet kita kita isi dengan positif gitu ya itu kalau topik TANya adalah pro dan kontra ya tapi ini kita sentimen ya sentimen positif dan sentimen negatif kalau sentimen ini banyak ke ini banyak ke arah psikologis ya ke arah emosi jadi apakah institut itu mengandung emosi emosi yang sentimental terhadap topiknya atau tidak gitu ya jadi disini karena topiknya adalah vaksin covid ya jadi kita isinya sentimen aja ya jadi gini sentimen itu kadang-kadang nanti ada bahasanya yang berupa sarkasme sarkasme itu adalah bahasa yang sebaliknya misalnya dia kelihatan seperti memuji tapi sebetulnya dia mencelah gitu paham ya maksudnya ya jadi sarkasme itu seperti kebalikannya gitu ya apa yang diucapkan itu sebetulnya maksudnya kebalikannya paham ya contohnya apa ya misalnya nih apa ya misalnya temen ada temen dia baik gitu kan mau ngasih duit atau mau nraktir gitu ya misalkan dia sedang nraktir nih setelah ditraktir terus temen yang ditraktir ngomong aduh kamu baik sekali kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu misalnya kan nah itu kan sebetulnya sarkas ya jadi harusnya dia tuh nraktir dari kemarin-kemarin bukan baru sekarang gitu kan padahal udah ditraktir udah baik juga gitu ya kira-kira kayak gitu lah ya jadi makna kata yang disampaikan itu maksudnya adalah lawannya sebetulnya bukan sesungguhnya gitu nah itu bedanya ini sarkasme dengan yang bahasa yang biasa yang to the point gitu ya nah jadi nanti tolong di apa nanti tolong di perhatikan bagaimana bahasanya ya jadi dibaca dengan baik bahasanya apakah suatu itu berisi sentimen positif atau negatif atau netral jadi kalau dia tidak ada sentimen kayak datar-datar aja disinetral gitu nah contoh nih kita coba contoh langsung kesini aja ya nih ini ada bahasa Inggris kampuran sedikit itu tidak masalah ya yang penting ada bahasa Indonesianya ini udah saya filter semuanya bahasa Inggrisnya udah dibuang atau bahasa asingnya udah dibuang kemudian ada bahasa-bahasa yang kelihatannya pornografi gitu ya udah dibuang juga ya karena ada juga yang masuk gitu ya bahasa-bahasa yang berisi pornografi itu udah dibuang sehingga dapatlah sekitar 13 ribu sekian ini nah ini sengaja tidak saya preprocessing ya jadi linknya tetap disertakan kemudian orang-orang yang dimention juga tetap disertakan ya jadi biar aja dulu seperti ini ini nanti proses preprocessing itu saat kita mengembangkan sistem sentimen analisisnya ya oke kemudian kita baca nih ya we are vaccinated vaksin COVID-19 merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi mendorong pembentukan kekebalan dan seterusnya ini kan netral ya kayaknya nggak ada sentimennya gitu ya jadi dia cuma memberitakan bahwa vaksin merupakan bentuk pencegahan yang berfungsi untuk mendorong pembentukan kekebalan tubuh kira-kira gitu lah mungkin ya isi jadi nggak usah kita buka ini ya itu udah bisa ditebak lah langsung diberi apa nilai saja misalkan ini dua netral kemudian ini yang kedua Budi mengungkap berkurangnya kompetensi vaksinasi disebabkan karena gangguan supply vaksin akibat embak dan sesuatu yang mungkin embakasi atau apa gini nggak tahu dan ini kalau kita baca ini juga netral karena bentuknya hanya karimat berita biasa ya kemudian yang ketiga ditolak vaksin karena belum 3 bulan dari hasil negatif covid nah ini juga berita ya mungkin dia mau melakukan vaksinasi tapi ditolak karena belum 3 bulan dari hasil negatif covid mungkin dia pernah kena covid dan belum 3 bulan gitu misalnya jadi ini masih netral ini coba kita lihat ya yang selanjutnya sirza mungkin ini jikal bakal anda kebal cabai ya dia sudah diberi vaksin cabai ini nggak berhubungan sama sekali ya jadi kita netral saja ya ini nggak berhubungan sama covid ya ini kebal cabai ya vaksin cabai ini mungkin ke anak kecil mungkin ya anak kecil yang takut makan cabai ya oke kita lanjutkan saya sudah lama simpan foto ini ini juga kayaknya apa tidak ada hubungan jadi kita kasih netral saja ya vaksin telah tiba vaksin telah tiba belum tidur vaksin meninggoy gak tuh apa ini maksudnya meninggal kali ini ya maksudnya meninggoy ini ya ya apa meninggal masa ala ini ya jadi vaksin telah tiba ini mungkin lagu ini lagunya siapa tuh apa anak gembala itu siapa taksa ya vaksin telah tiba vaksin telah tiba gitu ya belum tidur vaksin meninggal ini sepertinya sentimen negatif ya kalau kita baca ya kayaknya dia menolak vaksin gitu ya ya kan jadi ada pertanyaan nih belum tidur vaksin meninggal gak tuh artinya orang yang misalkan begadang kalau divaksin meninggal gak nanti gitu kan ini bahasanya tuh bahasanya sentimen gitu ada nilai sentimen disini tapi kalau menurut saya ini setimennya negatif kemudian yang ini jangan dibawa-bawa karena politik seolah posisi memilih di vaksin Nusantara dan pro-pemerintah memilih menunggu vaksin dari Cina misalnya ini isinya gitu ya ini jangan dibawa-bawa karena politik seolah posisi nah ini kan isinya netral sebetulnya ya atau mungkin bisa positif juga ya karena dia ini mengajak orang untuk jangan membawa-bawa karena politik gitu ya masalah vaksin ini ada yang memilih vaksin Nusantara ada yang memilih vaksin impor dari pemerintah misalnya jadi ini bisa kita nilai netral atau bisa kita nilai positif sebetulnya ya jadi ini boleh ya jadi ada ada unsur positifnya sebetulnya jadi boleh kita nilai positif gitu ya selanjutnya di inkas agenakan vaksin CJH ASN Kemenak belum ini masih berita netral jadi kebanyakan netral ya belum divaksin tapi udah ngilu duluan nah ini ini ada sentimen ya ini sentimennya negatif ya kontrol versi vaksin Nusantara Menkes Budi Bunabi berdebatnya lewati nilainya saja nah ini netral ya kepada vaksin belum guys masih netral alah istilah saja dendritik itu vaksin individual lebih spesifik nah ini negatif ya kalau ada kata alah gitu kan itu kan meremehkan gitu ya ya kalian bisa ya mencari kata-kata atau mengetahui makna kata-kata mana yang menyanjung mana yang meremehkan gitu kan ini kelihatannya bahasanya meremehkan ya alah istilah aja dendritik itu vaksin individual lebih spesifik pulihkan ini dengan vaksin Nansia akan jadi prioritas kelima oh ini pulihkan R ini mention ya ini kayaknya dirapatin ini ya waktu ini ya waktu deposesinya pas pengetilannya rapat ini gak tau juga ya antara antara tagarak sama isi isi apa isi kitnya ini gak ada spasinya ini jadi dengan vaksin Nansia akan jadi prioritas penerima saat vaksin Ramadan ini masih netral ya jadi oh ini pulihkan RI dengan vaksin ini 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 apa tagarnya ya ada tiga kata ini rupanya jadi tagarnya pulihkan RI dengan vaksin tadi saya kira cuma pulihkan RI nih ternyata sampai pulihkan RI dengan vaksin isi tweetnya Nansia akan jadi prioritas penerima vaksin saat Ramadan jadi ini adalah netral ya karena berupa kalimat berita biasa kemudian ini kemudian apabila kamu telah membelarkan tekad maka bertaulah kepada Allah sungguhnya Allah menikmati orang-orang nah ini netral ya tidak berhubungan dengan vaksin perusahaan cat dengan teman di California sekolah juga masih tutup masak mandatori benar-benar wajib kalau gak pakai masker gak dan seterusnya nah ini juga walaupun tidak berhubungan tapi ada sentimen disini ya masak eh apa nih masak atau mask ya kalau ini mask maksudnya masker ya masker mandatori benar-benar wajib kalau gak pakai masker gak boleh masuk sekolah kayak gitu isinya ya tapi ini masih netral ya tidak kelihatan ada sentimen disini kita set aja netral kemudian lanjut sudah melakukan vaksin satu dapat sertifikat dikarenakan sikon jarak ini juga masih netral ya kemudian senantiasa 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 terhibur dengan statement puan antifak wah ini orang Malaysia nih kayaknya vaksin tak percaya suplemen over claim percaya pula apa ini senantiasa terhibur dengan statement puan antifak dengan puan antifak vaksin tak percaya suplemen over claim percaya pula ini negatif ya kita baca ya dari kalimat ini kelihatan negatif walaupun kita bukan orang Malaysia tapi ya tau lah mananya ya kemudian kita lanjutkan dia persilahkan hmm debat di jurnal tuh gak usah diseret-seret ke debat yang tidak ilmiah gitu ya nah ini juga kelihatannya ada sentiment negatif disini ya rasanya gitu ya oke lanjut STG sedih belum dapat jodoh gimana ya Kak Babu juga terlalu selektif cara jodohnya mau jodoh sama-sama ini gak berhubungan ya kita kasih netral saja karena dia tidak berhubungan dengan eh vaksin covid lansia di kalten sudah dicenti vaksin dosis kedua ini juga netral kalimat berita kulitkan eri dan vaksin ini sama nih ya tagarnya ya dalam satu bulan ke depan ini terima 20 juta vaksin masih netral kalimat berita ini harus baca ini sebelum komentar lebih jauh ya ini misalnya kalimat berita ini JAPEN Labuan dan Jabatan Kesehatan Kampen ini bahasa Malaysia masih ya daftar vaksin covid 19 ini juga kalimat berita netral menurut saya ini statement yang benar kalimat berita tahun apa empat tahun lagi baru dapat vaksin nah ini kelihatannya negatif ya atau bisa jadi kalimat berita ya sebetulnya antara dua ini ya bisa dua bisa satu ini ya jadi ini mungkin kita cek netral saja ya netral saja nah jadi dari contoh ini ya bisa kalian dilihat ya ternyata berapa menit kita udah meeting ini ternyata meng apa namanya memberi label dari nomor 1 sampai nomor ke 25 25 tweet itu kan tidak lama ya jadi asalkan kalian mengerjakan itu sebetulnya tidak lama gitu ya kalau jam saya menunjukkan 2.57 tadi kita mulai jam berapa 2.40 lebih ya 2.40 lebih tambah cerita-cerita di awalnya sekitar berapa ya enaknya sih pakai timer ya sebentar oke sekarang kita cek pakai timer ini ya berapa waktu yang kita butuhkan rata-rata untuk memberikan nilai tweet kalau di Windows ada aplikasi timer nggak ya pakai HP aja lah ya saya cek pakai timer di HP kita mulai timer timer oke saya mulai dari sekarang ya kita mulai dari nomor 6776 ini ya mulai dari sekarang 1..2..3.. mana nih Pak Pak janganlah timer ini bentar silahkan oke selamat pagi Sobat Kominfo kembali Kominfo Indonesia kembali menerima kiriman 6 juta nah ini adalah netral ya darurat sekarang hanya digunakan untuk halang parlemen bersidang tak dapat kita tanya mana laptop kenapa ini bahasa Malaysia ini darurat sekarang hanya digunakan untuk halang parlemen bersidang ini kelihatannya negatif ya vaksin vaksin nusantara gajaran menkestriawan Agus jadi kontroversi di tengah penolakan nah ini masih netral berita regulator kesehatan Amerika Serikat pekan lalu merekomendasikan penghentian penggunaan vaksin ini juga netral dalam iskan dan lewalan perilauan vaksin nusantara senang di ini netral ini ya pemerintah dah capek-capek datangin vaksin sediakan akhir sebuah suntik tinggal ke doktor nunggu panggilan nah ini kayaknya bisa sentimen ya ada bersih sentimen jadi mungkin ini isinya sentimen negatif tapi dia mendukung vaksin gitu tapi dari bahasanya sentimennya negatif vaksin nusantara harus jalan terus disertai perbaikan berbagai sisi ada risiko yang harus diambil dan dikelola nah ini sentimen positif ya dia mendukung ya sentimen harus jalan terus gitu ya kemudian uncover amin semoga sehat selalu dan panjang umur simbol ku nanti Agustus genap ini gak ada hubungan netral samalah macam isu capal tempoh hari ini lah ini isu sultan apa ya vaksin pula isi sultan nah lah ini isu sultan vaksin pula ini maksudnya apa ini kayaknya bukan bahasa kita ya bahasa malaysia mungkin jadi kita kasih netral saja karena kita tidak terlalu paham ya bismillahirrahmanirrahim vaksin semua diberi kecepatan oleh Allah ini positif ya mendukung dan dia isinya sentimennya positif 6 juta dosis bahan bako vaksin COVID-19 tiba di Indonesia ini masih berita netral tak payah upload peak banyak-banyak lah sama upload peak banyak tuh nak suruh rakyat kena bukti ke ini bahasa malaysia lagi nih ya kita kasih netral saja ya topik diskusi pagi ini pro kontrol vaksin santra apa inti masalahnya berikut penang sosiolog ini netral berita ya report tunggu kejelasan vaksin berita kok bisa ya padahal guru termasuk prioritas vaksin setelah nakit sebagian besar sudah mendapatkan dosis kedua ini mungkin dia mempertanyakan ya jadi ini mungkin negatif ya sentimennya ya jadi ada ketidakadilan mungkin disini ya makanya dia tanya padahal guru termasuk prioritas mungkin ada guru yang belum dapat gitu kan terus popular science dengan konten tiktok pembukaan persalinan dikecang fakta bukti ini tidak berhubungan ya netral mimpi satu kelas di vaksin astaga ini ini apa ini ini bisa negatif kayaknya ya astaga soalnya ada kata astaga gitu ya jadi mimpi satu kelas di vaksin astaga katanya ini persiapan wajib lansia sebelum disetik vaksin ini masih netral lunair tidak berdukungan ke vaksin santra punya penelitian sendiri ini kelihatannya negatif ya atau bisa netral juga eh mungkin kita kesini teras aja lalu ambil vaksin vaksin takde sekian pantung dua perat nah ini netral saja ya masih bahasa malaysia begini penjelasannya prent udah vaksin masih bisa kena covid semua vaksin memiliki efikasi sekian 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 tidak ada nah ini kelihatannya dia mendukung ya positif ya jadi mungkin ada yang mempertanyakan udah vaksin tapi kena covid terus kenapa gitu kan jadi dia menjelaskan sekian ribu dosis vaksin telah didistribusikan siapa yang vaksinasi buru di low team donku ini masih netral lalu seniman dan buruan itu boleh aja disetik di tempat mereka tinggal dekat pusat mas sambil mereka juga ini juga kelihatannya positif ya boleh aja disetik di tempat mereka tinggal jadi dia mendukung vaksin gitu ya dan ketimanya positif ribut amat vaksin nusantara Bepom bilang no ya no ini negatif ya untuk perspeksi jangka panjang inovasi pembuatan vaksin merubah sel dendritic perut diberi duang dan peluang ini positif ya dia mendukung kemajuan inovasi gitu ya betul Kang jangan dipolitasi saja jangan dipolitasi itu aja sih apabila dua vaksin baik merah putih dan sutra sama-sama bagus dan seterusnya ini positif ya benar tak beri dukungan ke vaksin nusantara punya penelitian sendiri ini tadi sama dengan yang di atas ya jadi ini kita kasih netral global citizen merupakan konser amal membuat orang di seluruh dunia menyandari mengenai ini netral ya dilema vaksin antara aku, kau, dan bekas pacarmu nah ini kelihatannya negatif ya apa sih sebenarnya kalau kita punya vaksin sendiri kan lebih baik lebih hemat anggaran negara ini apa nih sentimennya kelihatannya antara positif sama negatif ya ini bisa positif ini bisa negatif ini tergantung sepandang ini jadi kelihatannya ini sentimen negatif kepada kebijakan pemerintah yang menolak vaksin nusantara yang kita kasih negatif aja karena intinya kan sebetulnya bagus gitu ya kalau kita mengembangkan gitu ya jadi kalau kalimat ini sentimennya negatif vaksin merah putih masih dikembangkan vaksin nusantara juga tidak larang tapi setelah uji coba dan seterusnya gitu ini netral ya vaksin mulai tanggal 6 ini vaksin mulai tanggal 6 ini memang biar agak biar gak bisa pulang apa gimana gitu ini mungkin negatif ya dia mau pulang kampung tapi diminta vaksin mulai tanggal 6 gitu kan akhirnya dia gak bisa pulang negatif judulnya gak tahu sampai kapan si covid berakhir gak ada yang bisa jamin ini juga negatif ya sebagai tanggal maupun oleh skikar venupon harus dipaksin selain itu peratlet dan official ini kelihatannya juga netral sebetulnya 35 ribu karyawan PT perifat Indonesia dan sebuah kontraktor usaha keluarga masih menunggu kejelasan dari vaksin ini berita netral ya oke stop waktunya 5 menit 55 detik ya atau 6 menit 6 menit cuma kita lihat dari 6 menit ya ini dari 60 karena tadi kan paling atas judul ya jadi ini sudah stop di posisi 60 sebetulnya tadi kita berhenti di 25 ya bener ya tadi saya berhenti di 25 kan di awal tadi ya di awal tadi udah ini mulai dari 25 disini kan nah kemudian kita lanjut disini tadi ya sampai ke 60 berarti kita dapatkan waktu sama dengan berapa 60 kurang 25 35 ya 60 kurang 25 nah kita dapat 35 tweet yang sudah kita apa boleh kita dapat 35 tweet yang sudah kita label dalam waktu 5 menit 55 detik atau dibuatkan 6 menit lah ya 6 kali 6 36 ya 36 10 detik sekitar 1 tweet sekitar 10 detik kan ya kita bagi nih ya kan 360 bagi 35 ya kan sekitar 11 detik lah ya jadi kalau kita hitung berarti 1 menit kita bisa dapat 6 6 tweet ya kemarin perkiraan saya malah 1 tweet itu 20 detik kan nah ini ternyata kita udah coba cuma 10 detik jadi intinya pekerjaan ini kelihatannya banyak ya kita harus melabel ribuan tapi bisa kita kerjakan dengan cepat asal kita mengerjakan gitu oke paham ya jadi sudah kita simulasikan bahwa memberikan label itu tidak lama yang penting kita lakukan kita baca dan kita nilai ya ada pertanyaan kan kalau ada yang mau bertanya karena kita harus bekerja cepat ini kalau bisa habis lebaran kita udah punya data set yang ready udah dilabel semua dan nanti saya compile jadi 1 dan nanti kita punya sekian ribu tweet yang sudah dilabel dengan baik gitu ya yang masing-masing tweetnya dilabel oleh 3 orang gimana ada yang mau bertanya jadi nanti setelah lebaran harusnya kalian sudah punya satu set data dan sudah siap untuk mengambil atau memilih satu metode dan menyekan proposalnya minimal kalian memahami metodenya beserta simulasi atau cara-cara mengerjakan dengan metode tersebut gitu ya aduh pak mau tanya pak iya habib habib ya silahkan habib misalkan di data itu ketemu bahasa malaysia ya pak ya tapi masih bisa dipahami itu dan bisa lah kita nilai sentimennya pak itu mana tetap dikasih label sentimen positif atau dibikin netral aja kalau misalkan kita paham bahasanya kita label aja sesuai dengan yang kita paham misalkan kita ngerti bahwa dia itu mendukung atau sentimennya positif ya kita kasih label positif tapi kalau kita tidak terlalu paham apa yang dia maksud kita kasih netral aja iya pak ya ada lagi yang mau bertanya? halo ya siapa nih yang tanya? prima ya silahkan prima pak berarti yang label ini berarti gak apa-apa kita pak maksud saya apakah gak perlu ini apa ahli bahasa juga gak justru pekerjaan ini tuh tidak bisa melibatkan ahli karena kalau ahli yang dilibatkan kita harus bayar mahal gitu padahal kemampuannya ya ini adalah kemampuan orang yang native speaker aja sebetulnya ya asalkan kita native speaker di bahasa Indonesia pasti kita ngerti gitu kan jadi tidak perlu ahli makanya satu tweet itu dilabel minimal oleh tiga orang jadi nanti satu tweet itu akan dinilai mana yang paling banyak ini isi labelnya misalkan dua orang menganggap netral satu orang menganggap positif berarti kita ambil netral gitu ya jadi disini kita pakai voting labelnya pakai voting makanya dari 13 ribu tweet itu ini saya kali tiga nih jadi 39 ribu ya kira-kira 39 ribu nanti baru dibagi 12 jadi satu orang dapatnya 3300-an ya jadi udah kita double ini ukurannya kita bukan double di triple ya di kali tiga gitu ya jadi ini adalah nanti kalian bisa masukkan salah satu penjelasan di dalam laporan TA bahwa teknik kita membuat dataset adalah dengan crowdsourcing ya ini saya tulis di Excel ya di Excel ya nanti Excelnya jadi kita pakai teknik namanya crowd salah salah mana Excelnya tadi yang saya buka nih oh ini aja ya crowdsourcing ya crowd itu artinya apa? kerumunan ya atau bergrombol ya crowdsourcing artinya resource ya apa itu nya resource itu apa? sumber daya ya jadi sumber daya yang memanfaatkan orang banyak gitu itu namanya crowdsourcing ya jadi kita memanfaatkan sumber daya yang berapa yang terdiri dari banyak orang untuk memberikan label sama-sama di dalam dataset ya kemudian nanti dari label tersebut kita vote mana yang terbanyak gitu ya misalkan satu tweet itu banyak yang melabel netral berarti dia netral satu tweet banyak yang melabel positif berarti dia positif gitu ya nah minimal jumlahnya harus ganjil ya minimal tiga satu gak bisa ya karena label satu gimana kita mau vote kan jadi vote itu adalah suara terbanyak jadi minimal tiga nah ini kalau orangnya lebih banyak lagi ya nanti kita bisa jadikan lima gitu ya tapi karena cuma dua belas ya udah tiga orang aja cukup oke jadi disini kita tidak perlu ahli ya jadi banyak penelitian-penelitian itu sekarang tidak perlu ahli yang butuh ahli itu apa? yang butuh ahli itu adalah kalau kita mengenerate machine learning dengan cara tradisional atau sorry bukan machine learning tapi AI ya kalau kita membuat sistem AI artificial intelligence dengan cara tradisional tradisional itu apa maksudnya? misalkan kita buat rule sendiri ya if A maka B if B maka C if C maka D nah itu untuk mengecek rule if-ifnya itu siapa yang bisa nah itu yang dibutuhkan ahli itu tadi ya misalkan nih kita mau ngecek nih ya orang kalau ditetapkan dia sakit demam biasa atau dia demam influenza Jepang atau dia demam covid itu apa yang diperiksa gitu apakah cek suhu tubuh dulu atau cek apa apa tuh antigen dulu misalnya atau cek apa dulu gitu ya atau cek tekanan darah dulu gitu mana yang duluan nah itu yang tahu apa ahli jadi misalkan ahli bilang yang harus dicek apa dulu nih suhu tubuh misalnya habis suhu tubuh apa? tekanan darah misalnya habis tekanan darah apa? apa? pembacaan pernafasan stetoskop misalnya urutannya kalau misalkan tidak ahli udah kita cek antigen dulu aja lah gitu misalnya berarti kan yang keluar dulu hasilnya apa? covid tidak covid gitu kan yang demam biasanya kita nggak bisa cek gitu gitu ya jadi kita yang namanya machine learning itu kita tidak membutuhkan para ahli dalam artian ahli sebenarnya gitu misalkan kasusnya bahasa ya ahli bahasa gitu tidak butuh tidak butuh nah itulah makanya machine learning itu booming ya karena dia bisa mengurangi peran para ahli yang biayanya mahal tadi oke ada lagi yang mau bertanya? pak pak ya siapa yang tanya misalnya nih pak apa aku ngumpulin data gitu komentar boleh tidak pak tidak mengandung kata kunci apapun Misalnya kan Karena Tidak ada library yang mendukung Gitu Pak Maksudnya Guna mengambil data ini untuk apa Sehingga dia tidak mengandung kata kunci Untuk dilabel Untuk dilabeli Iya, itu tujuannya apa Tujuan mengumpulkan datanya apa Kan harus hanya punya tujuan gitu ya Tujuan Iya untuk di scrapping gitu aja Pak Iya gak bisa Harus ada tujuannya ya Kita ngambil data itu harus ada tujuan Ujung-ujung gak ada tujuan ambil aja data gitu Untuk diklasifikasikan Pak Iya Berdasarkan apa gitu Kalau kita tidak punya dasar mengambil datanya Berdasarkan apa kita mau Klasifikasikan Tapi postingan Yang ada komentar itu Tentang vaksin COVID misalnya Pak Boleh gak tuh Pak Ambil komentarnya itu langsung gitu aja Pak Gak ada kata kuncinya Iya dari mana kita bisa dapat nanti ya Kan tadi aja kita udah liatkan ya Kita udah pakai kata kunci Tweet yang tidak berhubungan pun masih masuk kan Apalagi kalau kita tidak punya data kunci gitu Kalau jadi harus dihapus ya Pak yang seperti kayak gitu tuh Pak Enggak intinya gini Pada saat kita melumpulkan data ya Misalkan datanya yang kita kumpulkan data Twitter gitu ya Kita mengambil datanya itu harus pakai kata kunci Kalau tidak pakai kata kunci semua tweet nanti masuk Yang kita cari misalkan tadi Vaksin COVID contohnya ya Jadi banyak tweet-tweet yang tidak berhubungan masuk Jadinya gitu Ini tadi kan saya sudah contohkan ya Kebetulan ada di kotak set kita ya Kalau kasusnya berbeda Pak Kayak Instagram Atau di Youtube gitu Pak Sama harus ada kata kunci mencarinya Oke Pak Terima kasih Pak Ya tadi ya Mana tadi yang netral tadi tuh Yang nenek-nenek sudah 60 tahun tadi ya Umur apa Ini isi Twitternya Itu kan masuk juga akhirnya kan Padahal tidak berhubungan gitu Nah ini contohnya nih ya Mam ABDL Kamu harus baca ini sebelum komentar lebih jauh Ini kan gak ngerti nih Dia bicara tentang apa ini Ya Nah ini Jadi ini mungkin Dapat tweet ini Ini karena berkaitan dengan Retweet sebelumnya Atau gimana lah Gak tau lah Ini siapa kemarin yang ngumpulin Jadi kita gak bisa Ini juga nih sama ya Nah ini saya ini statement yang benar gitu ya Mungkin ini dari sininya nih Dari singkatan ini mungkin dapatnya Cuman singkatan ini karena udah gak kebaca Kita gak bisa lagi nilai dia ini Isinya seperti apa Positif-negatifnya Ya sehingga kita bisa nilai dia netral aja Ya Nah ini contohnya nih ya Sedih belum dapat jodoh Gimana ya Kak Babu juga terusnya Sektif cari jodohnya Ini kan Gak berhubungan sama ini ya Sama COVID gitu ya Jadi kalau kamu ngumpulkan data set Ya harus jelas tujuannya Jadi kalau Tadi tanpa kata kunci tadi ya Gimana kita bisa menilai gitu Ya Oke Gitu ya Nesti ya Kita harus mencari Mencari Mengumpulkan data itu dengan Menggunakan kata kunci Supaya hasilnya itu relevan dengan Tujuan penelitian kita Oke ada lagi yang mau bertanya Baik Jelas ya Jadi tugas labelingnya jelas ya Target kita Kapan Tetapkan target ya Supaya TA nya tidak saling ketergantungan Karena ini semuanya harus Komitmen ini ya Tim yang menjadi Labeler annotator ini ya Annotator ini harus Komitmen tanggal sekian Dia harus selesai Supaya Jangan sampai ada yang Bolong nanti malah Yang lainnya Jadi terganggu gitu Oke Gimana Saya tetapkan aja ya Detline nya ya Kan ini udah mulai Libur lebaran nih Karena jalur mudik juga Udah ditutup Artinya orang udah pada Udah sampai di kampung Halaman masing-masing Harusnya Nanti Mungkin dibuka Laginya Staf tanggal 26 Kalau gak salah ya Jadi kita tetapkan aja Tanggal 25 ya Jadi kita bisa ngerjain Di rumah masing-masing Nanti tanggal 25 Udah selesai Tanggal 26 mungkin Yang balik ke bukan baru Dia udah siap Dengan data tweetnya semua Nanti Saya proses Habis itu Kalian siapkan Proposal Ya metode Kemudian Tulis Proposalnya Dan nanti kita cek Habis itu Daftar seminar Ya Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada Kalau tidak ada Kita akhiri ya Udah jam 3.17 Ini di jam komputernya Baik Ini ada yang baru join Baik Kalau tidak ada pertanyaan Jadi nanti Ini rekamannya Saya taruh lagi Di Youtube Ya Nanti coba Dilihat lagi Bagi yang tidak Hadir hari ini Yang tidak sempat hadir Cara Melabel Dan cara Teknis Melabelnya ya Dengan Tombol Apa Posisi jari Dan seterusnya Nanti silahkan diikuti lagi Oke Ya Tidak ada lagi ya Yang bertanya ya Saya akhiri Terima kasih Sudah join Mudah-mudahan Lancar pekerjaannya Dan ini Kalau TA ini Bisa menghasilkan Dataset yang bagus Itu sudah Kontribusi yang bagus Untuk kita Ajukan ke proposal ya Jadi di proposal Kalian nanti tidak akan Terhambat lagi Masalah dataset Karena kemarin Mahasiswa TA Di bidang deep learning Yang dengan image Itu banyak terkendala Di dataset Ya Rasanya datasetnya Mengadil data public Gitu ya Baik Gitu ya Jelas ya Teman-teman semuanya Masih semuanya Kalau tidak ada pertanyaan lagi Saya akhiri Ya Ada yang mau bertanya Tadi Perima itu hidup Nicknya Norman Ada pertanyaan Tidak ada Tidak Oke Tidak Pak Baik Terima kasih ya Selamat bekerja Selamat tiburan Semoga sukses semuanya Oke Saya akhiri ya Salam Assalamualaikum 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 Stop recording Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum